Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Siswa-siswi yang saya cintai Bapak mudah-mudahan dan juga seluruh siswa dalam keadaan sehat walafiat Mari saja kita mulai Untuk pertemuan yang ketiga ini Khusus untuk lembar kerja Oke Lembar kerja yang pertama adalah Lembar kerja keempat Atadrib al-Rabi'ah Apa isinya? Ayin al-kalima al-ghuribah minal kalimatil atiyah Pilih kalimat yang asing Kalimat yang berlainan dari kalimat di bawah ini Ini terjemahannya Tentukan satu kata yang berbeda dari kata yang telah disediakan Dari sisi apa? Mudhakar, muanas, kata ganti, nama orang Ini sudah dibahas semua Mudhakar, laki-laki, muanas, perempuan Kata ganti Ada huwa, ada hiya Ada anta, ada anti, ada ana Itu kata ganti Ada juga kata tunjuk Ada zalika, ada tilka Ada juga disini nama orang Ahmad, mahmud, hamid, aisyah, dan lain sebagainya Pilih satu kata dari empat kata yang telah disiapkan Contoh disini Nomor satu, alawal Huwa, hiya, anta, dan hadha Dari empat kata ini Pilih satu kata yang artinya berjauhan Berjauhan disini artinya bukan termasuk kelompoknya Kalau bapak contohkan Dengan kalimat lain Misalnya ada Pisang, anggur, kursi, dan rambutan Pisang, anggur, kursi, dan rambutan Tentu dari keempat kata ini Yang kita pilih adalah kursi Kenapa? Karena kursi bukan kelompok dari buah-buahan Jadi kursi ini berbeda dari pisang Rambutan Dan juga apel misalnya Dari kelompok buah-buahan Jadi ini Pilih satu kata yang bukan kelompoknya Kelompok apa? Disini ada muzakar, ada muhanas Kata ganti, dan nama orang Huwa, hiya, anta, dan hadha Kira-kira dari keempat kata ini Mana yang bukan kelompoknya? Kita sudah bahas kata ganti Kita sudah bahas nama orang Kita bahas muhanas dan muzakar Oke, yang kedua adalah Hadha, hadihi, anta, dan zalika Dari keempat kata ini Ada satu yang artinya berjauhan Hadha, hadihi, anta, zalika Ada kata ganti Ada nama orang Ada kalimat tunjuk Kalimat tunjuk itu ada Hadha, hadihi, ada zalika, dan tilka Artinya itu Mana yang artinya berbeda? Oke, nomor tiga Aminah, azam, hilyah, nailah Nah, dari keempat kata ini Ada satu yang artinya Berjauhan, bukan kelompoknya Maksudnya Kira-kira yang mana? Dilihat dari apa? Dari sisi ini Muzaqar, laki-laki, muhanas Kata ganti, nama orang, dan sebagainya Oke, nomor empat Al-Rabi'ah Mahmud, Hamid, Ahmad, dan Hua Di sini tentunya ada empat kata Ada satu kata yang artinya itu berbeda jauh Dari kata-kata yang lain Silahkan pilih yang mana Taruh di sini Al-Khamisah, nomor lima Ada Najumah, nama orang Tilka, Nadiyah, nama orang Rafidah, atau Rafdah, nama orang juga Dari sini ada kalimatnya yang berjauhan Pilih satu Mana yang berjauhan? Lanjut Nomor enam Ada Hua, ada Zakiah, ada Hiah, ada Safiroh Hua, sudah dibahas Kalimat apa? Zakiah, ini nama orang Hiah, dan juga sudah dibahas Safiroh, juga nama orang Silahkan pilih mana kalimat yang berjauhan Nomor tujuh Man, Anta, Anti, dan Ana Man, Anta, Anti, dan Ana Kita sudah bahas juga ada Istifham Kalimatannya Di sini mana kira-kira yang artinya berjauhan Bukan kelompoknya Nomor delapan Ada Amin, Latifah, Hafidh, Solih Kira-kira dari keempat kata ini Ada artinya yang berjauhan Pilih satu kata silahkan Nomor sembilan Ada Hadha, Hua, Faiz, Rafidah Dari keempat kata ini Mana yang artinya berjauhan Tidak, bukan termasuk kelompoknya Nomor sepuluh Hiah, Mahmud, Anti, Ibrahim Ini nama orang Mahmud, Ibrahim juga nama orang Oke, silahkan pilih Dari kata ini Dilihat dari tadi ya Ada Mu'anas, ada Muzakar Lanjut Atadrib Al-Khamis Latihan yang kelima Tadi yang keempat Imla El-Faraw Bikalimah Pilihlah titik-titik dengan satu kalimat Terjumahan lah ya Nah, di sini lihat Nomor satu Khadimah Terjumahannya P Mudar Risa, apa isinya? P itu apa? Ada di sini Di slide selanjutnya P itu ternyata di sini Pembantu Nah, P ini pembantu Mudar Risa, apa? Tajir, apa? Syurti, apa? Tilmit, apa? Silahkan pilih di sini Nah, huruf awannya aja Tentara misalnya Berarti jawabannya M Siswa jawabannya A Wartawan jawabannya B Direktur jawabannya C Dan seterusnya Itu yang kelima Latihan yang keenam Atadrib Asadis Imla El-Faraw Bikalimah Ini juga sama diisi dengan satu kata di sini nih Contoh Ini contoh yang bergaris Yang bertuliskan merah ini adalah contoh Al-awal Madinah Bogor Fi Jawal Ghorbiya Kota Bogor Di Jawa Barat Nomor enam Ini contoh juga Asimah Jawa Syarqiyah Surabaya Ibu kota Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya Nomor dua Silahkan diisi Madinah Manado Fi Dimana Sudah dibahas tentang nama kotanya Termasuk juga Ada Tengah Ada Kalimantan Ada Timur Ada Utara Nomor tiga Madinah Banjarmasin Fi Kota Banjarmasin Di Isinya dengan bahasa Arab Jawa Logorbiya Jawa Syarqiyah Jawa Logorbiya Jawa Barat Jawa Syarqiyah Jawa Timur Jawa Lugusto Jawa Tengah Dan seterusnya Nomor tujuh Asimah Sumatralorbiya Ibu kota Oke Asimah Ibu kota Sumatra Barat Di apa Maksudnya Apa Ya Kok Ibu kota Sumatra Barat Apa Asimah Kalimantan Gusto Ibu kota Kalimantan Tengah Apa Ar-Rabiyah Yang keempat Adalah Madinah Medan Fi Kota Medan Di Mana Silahkan diisi Dengan bahasa Arab Isinya Lima Madinah Makassar Fi Kota Makassar Di Dimana Silahkan Sembilan Asimah Sulawesi Janubiah Ibu kota Sulawesi Janubiah Ya Selatan Sulawesi Selatan Ibu kota Sulawesi Selatan Apa Sepuluh Asimah Maluku Syamalia Ibu kota Maluku Utara Apa Isinya Silahkan diisi Dengan bahasa Arab Yang sudah Dipelajari Di dalam Video Atau Youtube Yang Sebelumnya Dua Materi Yang lalu Demikian Barangkali Yang dapat Bapak Sampaikan Ini Latihan Adanya Di halaman 13-15 Silahkan Diisi Jadi Halaman 13-15 Silahkan Diisi Dari Buku Bahasa Arab Yang sudah Bapak Kirim Ke grup Masing-masing Demikian Pertemuan Bapak Untuk Yang ketiga Ini Mudah-mudahan Dapat Difahami Khusus Pada Pertemuan yang ketiga Ini adalah Membahas Tentang Lembar kerja Bila Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh